Oke, kali ini kita coba setting Casio G-Shock GWB 5600GZ strip 1. Pertama-tama, tahan tombol kiri atas selama berapa detik. Pertama yang kita setting zonanya, biasa kita pakai zona BKK atau Bangkok. Untuk mengubahnya, tekan tombol kanan bawah atau atas. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah dua kali untuk berpindah. Untuk detiknya kita skip aja, tekan tombol kiri bawah sekali lagi untuk berpindah. Sekarang kita setting jamnya. Untuk mengubahnya, tekan tombol kanan bawah atau atas. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah sekali untuk berpindah. Sekarang kita setting menitnya. Untuk mengubahnya, tekan tombol kanan bawah atau atas. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah sekali untuk berpindah. Sekarang kita setting tahunnya. Untuk mengubahnya, tekan tombol kanan bawah atau atas. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah sekali untuk berpindah. Sekarang kita setting bulannya. Untuk mengubahnya, tekan tombol kanan bawah atau atas. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah sekali untuk berpindah. Sekarang kita setting tanggalnya. Untuk mengubahnya, tekan tombol kanan bawah atau atas. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah sekali untuk berpindah. Sekarang kita setting mode 12 hour atau 24 hour. Untuk mengubahnya, tekan tombol kanan bawah. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah sekali untuk berpindah. Sekarang kita setting mode bulan dan tanggalnya. Untuk mengubahnya, tekan tombol kanan bawah. Setelah itu, tekan tombol kiri atas sekali. Oke, jam tangan sudah selesai di setting. Sudah bisa digunakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.